Halo guys! Welcome back to my channel! Hari ini aku gak sendirian, aku kedatangan temen aku, seorang DJ Lia yang cantik dan jelita. Welcome! Dan hari ini aku mau nantangin Lia untuk ngajarin aku masak. Masak ayam geprek ala anak kosan. Kenapa ala anak kosan? Karena kita dulu satu kosan. Betul banget. Jadi kita pernah dulu satu kosan. Mengenang masa-masa dimana Lia itu di saat orang lain pesan makanan online, dia itu selalu kayak masak sendiri. Kalau malam-malam dia juga masak, pagi dia masak. Jadi aku mau nantangin dia. Menghemat, bener banget. Jadi kita langsung aja yuk! Aku tantang kamu untuk ngajarin aku masak ayam geprek ala anak kosan. Oke? Yeay! Langsung aja! Oke, sekarang bahan-bahannya udah di depan mata. Biarkan DJ Lia yang mau menjelaskan. Oke, di sini kita ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan di sini kita ada tepung yang praktis banget. Oke, jadi kita emang nggak mau yang terlalu ribet. Jadi kita langsung aja beli yang emang lebih praktis. Dan ini kayaknya lebih crispy juga. Jadi kita pengen cobain. Dan ada tahu. Oke, ada tahu dan ayam. Ayam tadi udah kamu rebus ya? Iya, biar lebih cepat aja. Jadi oke, langsung aja kita masak! Oke, mari kita mulai. Gimana? Ini ada ayam yang udah kita rebus tadi. Oke. Dan pertama kita siapin mangkok dulu, air, dan tepung. Ini tepungnya di airin dulu. Tepungnya di airin? Oke. Ini aku tuang ke situ ya? Oke, silahkan tuang. Seberapa banyak? Dikit aja. Oh, dikit aja. Kenapa? Emang kalau banyak-banyak nggak kental gitu ya? Oh, dikit banget. Iya, soalnya kita tepungnya dikit juga kan. Oh. Nanti kan ada sesi kedua. Oh, sesi kedua. Keringnya. Oh, itu yang ngebalur-balurin gitu ya? Iya, biar crispy. Oke, nice. Jadi Lia, aku mau tuangin ini buat apa sih nih? Buat tepung keringnya biar crispy. Oh, jadi double ya? Iya, double. Oke, aku mau tuangin ya guys. Aku mau belajar masak nih dari Lia nih. Kamu kenapa sih suka masak? Emang lebih menghemat aja sih? Ada kucing aku guys di belakang. Luar biasa dia. Lebih menghemat. Iya. Jadi awalnya gara-gara pengen ngehemat, jadi bisa ya. Oke. Jadi semuanya ada hikmahannya guys. Jadi belajar berhemat. Kita mau masukin ayamnya. Aku mau yang masukin ayam yang ini. Ini ayamnya udah mati kan? Oh, udah. Ini masukin aja di... Dicelup-celup silahkan di cek guys. Ini dicelup-celup. By the way kita udah cuci tangan ya. Oke. Wuuuh. Kayaknya seru banget dia nyelup-nyelup. Aku mau nyelup-nyelup juga. Abis itu? Ini kita tiriskan dulu. Oh, ditiriskan. Luar biasa. Akhirnya gue mendengar kata-kata tiriskan itu udah lama banget gak denger? Tiriskan. Oke. Abis itu dipindahin gak? Sini. Ini. Wuuuh. Kita bolak-balik aja. Bolak-balik. Oke. Biar itu pekerjaan li. Aku mau ngebalurin ini ya. Oke. Kita pindah kesini. Oke. Aku juga mau nih. Sumpah guys. Ini baru pertama kali dalam hidup gue. Gue masak kayak gini. Dan ini ingat Kak Bella. Ini harus kita remes-remes gini. Kenapa? Biar crispy. Oh, oke. Biar crispy. Iya. Wuuuh. Hmm. Jadi kayaknya bumbunya ini udah ada bawang putihnya loh. Bawang putihnya berasa banget. Ada lada hitam, bawang bombay. Oke. Jadi cukup lengkap ya. Praktis lengkap. Wuuuh. Oke. Gantian aku mau ngebalurin. Kayak gini. Oke guys. Lihat nih. Emang lia. Kalau gak ada lia nih gue gak jadi nih makanan gue nih. Hahaha. Saja. Tapi harus enak loh lia sumpah. Kan gue akan promosikan lo nanti. Jadi ada cowok-cowok yang nonton nih kayak. Gila ya DJ lia tuh selain jago nge-DJ. Dia jago masak juga. Jumlah loh. Iya makanya. Jadi yang mau tau Instagram lia. Yang mau tau nomor telepon lia bisa langsung komen di bawah. Selamat menikmati. Jumlah. 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 K-O-K-I-S Oke, tadi kita udah masak ayamnya dan tahunya Sekarang kita buat cabe ini adalah hal yang terpenting Tapi karena aku takut ngulek kamu aja ngeluk Oke Ini di taro semua nggak sih? Aa, jadi bawang merah dulu Bagian Okay bawang merah Berapa biji? Semuanya bisa jadi kita tuangin dulu bawang merahnya kayak gini biar gak licin kita kasih garam karena bawang merah tuh licin banget oh gitu oh iya tadi ini kita goreng dulu gak sih jadi kita eh diapain sih gak tau deh tadi diapain digoreng dulu diulek nih harus pake tenaga kayaknya harus berdiri loncat lu oke lumayan nih aduh wangi banget ini hmm habis itu langsung masukin apa lagi bawang putih yang boleh mudah-mudahan enak ya iya harus enak karena abisnya kita bakal makan bareng hmm malam bareng bela hari ini makan ayam geprek dan tahu geprek hehehe wuuu wuuu aku juga bawa ayamnya ini dia ini hasil masakan kita tadi hmm wangi banget aku mau cobain dong ngulek cabenya oke silahkan silahkan ya Allah chef oke kayak gini gak sih ya ini juga bawangnya juga nih guys kalian bisa lihat betapa perempuan itu sebenernya emang harus jago ngulek pinggulnya pinggul-pinggulnya perlu ikut gini-gini gak sih hehehe terus liya gimana nih kalau gak enak gimana harus dihabisin sih tapi kayaknya enak sih sampaah karena kamu kan dia biasanya kalau masak di kosan gak pernah gagal tapi gak tahu karena kayaknya kalau di shoot kayaknya dia gugup deh bismillah oke oke oh jadi supaya apa nih supaya lebih berasa atau biar gak supaya lebih biar lebih gurih aja sih kalau tambahin minyak oh lebih gurih iya sih bener oke guys setelah sebulan purnama kita menguleknya cukup pegel ya wak oke langsung kita masukin gak masukin langsung ya kita geprek ayamnya satu dulu satu dulu ini harus pakai tembakah banget oke wow dipukul gak sih iya dipukul-pukul aja tapi gak yang sampai hancur ya enggak oke ini geprek kita 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 taruh disini ya oh jadi gak usah terlalu yang gimana banget ya oke satu ayam lagi satu lagi wuuu oke udah udah ya terus kita pindah kesini oke guys setelah semua proses akhirnya kita selesai yang masak pas dulu hehehe tapi gak tau rasanya enak apa enggak kita coba oke ini buat kamu asik aku diambilin sama DJ Lia oke ayuh ya Allah oke cabainya banyak apakah aku bisa makan oh dia yang kecil sesuai porci badan oke aku berikan tempe kita cobain apanya dulu udah cobain ayamnya aja ya oke Bismillahirrahmanirrahim oke 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 soalan pertama kita cobain cabai lapar apakah masakan kita berhasil ready cheers ya boleh lah ya oke lah oke banget sih nilai berapa 8 8 hehehe hehehe 7 7 7 7 7 sekarang cobain tahu gepreknya tapi kita emm 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 kayak gini gak sih kalau tahu geprek tuh emm kayak gini kan eh gak tahu geprek ini mah ya tahu apa tahu tepung tahu tepung pakai sama cabainya hmm 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 bumbunya bener-bener crispy hmm 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 boleh lah boleh ya hmm aduh enak banget hmm 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 cabainya juga gak kerasinan hmm 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 pas ya hmm hmm jadi buat kalian emang kalau misalkan mau meniru cara masak kita tadi bisa dicoba di rumah bisa banget soalnya bahan-bahannya juga bahan-bahannya juga bahan-bahannya gampang banget ditemukan hmm hmm yang bener-bener seadanya ya ya gak sih bener kalau misalkan kalian males bikin tepung-tepungan banyak yang jual tepung langsung sajinya eh siap sajinya oke kita mau menikmati makan kita dulu makasih DJ Lia udah ajarin aku masak aku besok-besok udah ngerti masak ayam geprek gimana okay thank you okay love you more jangan lupa subscribe see you next content next video hmm 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 sub indo by broth3rmax